Assalamualaikum, Halo teman-teman pengguna Pippo Di video kali ini saya akan memberikan Cara mengatasi foreclose dan tidak bersuara Saat kita merekam game Di hp Pippo Sekalian juga disini saya ingin menjawab pertanyaan Teman kita ya Oke teman-teman simak video ini sampai selesai Agar tidak gagal paham Bagi teman-teman yang pernah mengalami Berhenti sendiri atau foreclose Dan tidak bersuara di hp Pippo Simak video ini Dan setting ini Oke Disini saya memakai Hp Pippo Y95 yang memiliki RAM 4 dan ROM 64 Tetapi tutorial ini berlaku juga Untuk semua hp Pippo Nah yang pertama Teman-teman lakukan adalah Teman-teman harus Mengkosongkan sedikit ruangan Di hp Pippo teman-teman Ya dari Eye Manager Minimal ada 2 GB lagi ya Itu sudah normal Setelah itu Teman-teman Harus ketahui dulu Saya tidak merekomendasikan Perekam layar Atau perekam video Di hp Pippo Saya tidak merekomendasikan ini Entah kenapa sering lag ya Saat merekam game Nah Kalau Hp Pippo teman-teman itu mempunyai RAM 1 Disini saya merekomendasikan Aplikasi D.U Recorder Aplikasi ini bisa Teman-teman download aja Di deskripsi video ini Nah Ini berlaku juga Buat teman-teman Yang ingin merekam Suara eksternal Dan suara Internal Kalau teman-teman yang belum tahu Cara merekam suara internal Di hp Pippo Bisa cek kartu di atas Nah Kalau hp Pippo teman-teman itu Seperti Y91 Y9 Pokoknya teman-teman RAM 1 ya Ataupun RAM 2 Teman-teman turunkan dulu EPS ini ya Teman-teman buat 20 EPS Nah 20 EPS Dan kualitas Videonya Buat 5 Mbps Ini pengalaman saya Teman-teman ya Pernah juga Saya dulu Mempunyai RAM 1 Seperti Y91 Si Pippo saya Sering foreclose Dan tidak bersuara Dan Resolusi video Sorry Resolusi video Kita buat 720px Seperti ini ya Nah oke Di bagian gamenya teman-teman Teman-teman harus setting juga Di grafiknya Itu Yang Medium Atau Smart Jangan ekstrim ya teman-teman Karena Pippo Tidak mengizinkan Untuk hp gaming Ya teman-teman Ya namanya ini adalah Hp sosmed doang Tidak hp gaming Oke teman-teman Begitulah cara Mengatasinya ya Bisa teman-teman Terapkan di hp Pippo teman-teman Kalau berhasil Teman-teman Bisa komentar di bawah Kalau belum berhasil Bisa DM Instagram saya Untuk menanya Lebih lanjut Ada di deskripsi Video ini Disini teman-teman Kalau teman-teman Masih belum Berhasil juga Teman-teman Harus Disetting di pengaturan Pippo nya ya Langsung kita klik aja Pengaturan lainnya Baru kita klik Pengalui aplikasi Gimana yang mau Kita rekam Contohnya Prefire ya Kita cari Aplikasi Prefire Seperti ini Setelah itu Teman-teman Klik Penyimpanan Nah Baru teman-teman Klik Bersihkan Charge Ya Seperti ini Kita klik Kalau masih Pore close juga Masih Tidak bersuara Teman-teman Hapus data langsung Nah Langsung Instan ulang Kembali Game nya Begitu ya teman-teman Ini adalah Pengalaman saya juga Bisa teman-teman Terapkan Di HP Pippo Teman-teman Yang paling penting Adalah teman-teman Yaitu Penyimpanan Karena Kita saat Kita merekam game Itu banyak banget Penyimpanan Yang dimakannya Teman-teman Yang dikuras Dari HP Pippo kita Minimal teman-teman Harus Mengkonsolkan Sekitar 2GB Atau 3GB Oke teman-teman Semoga video ini Membantu teman-teman Untuk Cara mengatasi Pore close Dan tidak bersuara Di HP Pippo nya Oke Semoga video ini Bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa Like dan share video ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye